Halo Sobat Medkom, apa kabarnya? Nah ada trending topic apa ya sepekan terakhir ini? Pastinya trending topic yang pertama kami segenap tim sepekan terakhir ingin mengucapkan selamat ya Bapak-Bapak. Semoga amanah dalam mengemban tugas-tugasnya. Nah sebelumnya KPU telah mengumumkan bahwa Joko Widodo bersama pasangannya Kiai Haji Ma'ruf Amin telah memperoleh suara sebanyak 85.036.828 suara atau sekitar 5,41% dari total suara sah nasional. Sedangkan pasangan rivalnya atau Capres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno meraup suara sebanyak 68.442.493 suara atau sekitar 44,59%. Nah Partai Demokrat kita sudah dengar ya baru-baru ini menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan mendukung penuh hasil perhitungan KPU dalam pilpres dan pemilu 2019. Dia berharap janji Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres benar-benar terwujud untuk menciptakan Indonesia yang lebih makmur lagi. Amin. Nah disini juga sejumlah media internasional menyoroti kemenangan Presiden Petahana Jokowi Dodo. Salah satunya adalah media Amerika Serikat The New York Times yang melaporkan kemenangan Jokowi menunjukkan penolakan terhadap politik nasionalis dan berlandaskan kepercayaan yang selama ini mendominasi pemilu di sejumlah negara. Dan juga harian The Wall Street Journal melaporkan Jokowi menang dengan selisih besar dari rivalnya yaitu Prabowo. Jadi kita ucapkan selamat ya sekali lagi semoga ada warna baru di pemerintahan Indonesia walaupun yang menang adalah Petahana. Teman-teman semua disini tahu yang terjadi, unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 22 Mei kemarin adalah banyaknya masa yang protes dan ikut mengepung gedung KPU dan juga Bawaslu karena memprotes hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU. Aksi unjuk rasa dan protes ini dipicu oleh statement dari Capres 02 dan juga tim BPN yang menolak hasil perhitungan suara dari KPU. Mereka mengatakan akan menuntut hasil perhitungan ke Mahkamah Konstitusi. Nah pada tanggal 22 Mei ini masa yang marah kemudian membakar asrama BRIMOB di Petamburan Jakarta Barat. Asrama yang dilempari Molotov ini dikatakan banyak berisi anak-anak kecil. Sayang sekali aksi ujuk rasa yang tadinya dihimbau untuk berjalan secara damai namun kemudian berubah jadi aksi yang anarkis. Tepat di jalan KSK Bojabijay ke Tamso tampaknya saat ini di belakang ada sebuah dinamika yang berlangsung, tampaknya juga ada bentuk penolakan sehingga saat ini banyak sekali warga yang berubah untuk meninggalkan lokasi. Saat ini saya juga sudah bersama dengan sejumlah pihak-pihak lain, misalkan sebenarnya dari Awak, media juga Awak lainnya, yang masih terus meninggalkan di lokasi tempat langsungnya, kita coba di belakang sana. Kamu lihat pun tidak ada sejumlah bentuk sosialisasi yang sepertinya tidak terlalu lancar sih. Tepatnya ada kebakaran yang muncul dari salah satu unit bus yang melalui kebakaran dari pihak kepolisian. Namun saat ini juga dari Awak, media diminta untuk menyukurkan meninggalkan lokasi karena Anda bisa melihat kepuluhan di belakang cukup besar dan dikhawatirkan. Ini bisa mengakibatkan ledakan tentunya hal yang diinginkan. Oleh karena itu memang saat ini pihak kepolisian meminta bahkan warga yang ada di belakang sana untuk tidak ada aktivitas ataupun juga di sekitaran ataupun juga di sekitaran loar di sekitar sana. Karena memang saat ini dikhawatirkan situasi tidak kondusif apalagi melihat di belakang kebakaran masih terjadi. Bapak Muldoko yang merupakan kepala staf kepresidenan juga menyebutkan bahwa pihak intelijen Indonesia telah berhasil menangkap kelompok yang menyelundupkan senjata untuk mengacaukan. Diduga menyelundupkan senjata adalah seorang mantan danjen Kopassus yang bernama Maijen Sunarko. Ia kini telah ditahan di rutan polisi militer Guntur untuk penyelidikan lebih lanjut. Dikabarkan ada satu ambulans penuh batu dan alat-alat serta ada yang menimpan amplop berisi uang. Yang dikatakan oleh Polri sendiri adalah bukan masa spontan. Bukan peristiwa spontan tapi peristiwa by design dan juga peristiwa settingan. Ya Sobat Medkom yang pastinya kita doakan agar situasi di Jakarta bisa damai dan juga Indonesia secara keseluruhan juga damai-damai aja. Karena siapa sih yang mau demo-demo dan nunjuk rasa ya kan? Trending topik yang terakhir yang membuat hati saya juga ikutan sedih adalah serial Game of Thrones tamat. Game of Thrones yang sudah ditayangkan HBO selama kurang lebih 9-10 tahun belakangan ini akhirnya usai guys. Sedih banget ya rasanya besok-besok kita mau nonton apa lagi sebenarnya masih banyak ya tontonan-tontonan yang seru. Tapi sebagai penikmat Game of Thrones pastinya penggemar-pengemarnya pasti banyak banget yang kecewa dalam skala internasional. Nah serial ini berakhir dengan ditayangkannya episode ke-6 di musim ke-8-nya. Nah guys pada episode terakhir ini ternyata ada hal yang tidak terduga yaitu Jon Snow dan Daenerys Targaryen yang sebelumnya digadang-gadang akan menduduki Iron Throne atau alias tahta malah diberikan akhir yang berbeda. Nah disini saya gak mau spoiler ya jadi yang belum nonton masih bisa menikmati serialnya sampai terakhir. Nah tapi yang ramai ada petisi berjudul remake Game of Thrones season 8 with competent writers di laman change.org. Hingga kini sudah ada lebih dari 1 juta orang yang menandatangani petisi ini yang dibuat oleh warga Amerika bernama Dylan Dee. Nah Dylan disini mengatakan kalau David Benioff dan juga D.B. Wise telah membuktikan diri mereka sebagai penulis yang tidak kompeten. Yang menyedihkan ketika mereka tidak memiliki bahan sumber yaitu buku-buku. Ini terlihat sekali ya kalau Dylan ini sangat kecewa terhadap setoradara dan juga produser dari Game of Thrones. Dia juga menuliskan di petisinya bahwa serial ini pantas mendapatkan musim terakhir yang lebih masuk akal. Jadi kalian termasuk yang setuju akan dibuat remake season ke-8 atau yang enggak. Dan jangan lupa support kita dengan komen dan juga like video ini dan juga subscribe pastinya ke akun Medcom ID. Sampai ketemu setiap hari Jumat jam 5 sore. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax